Cerita Klasik Tiongkok II OU Pechoa, Siluman Ular Putih dan Ular Hijau Sejak zaman dulu hingga sekarang, kisah OU Pechoa amat digandrungi orang, maka tidaklah mengherankan bila cerita ini telah diterbitkan ke dalam berbagai bahasa serta telah pula berulang kali dipindahkan ke pita celuluit, sejak film bisu hingga ke film berteknik unggul seperti sekarang ini. Kini, cerita yang memukau ini kami persembahkan bagi Anda. Selamat membaca, semoga Anda puas, lagi meninggalkan kesan yang dalam. Di atas gunung Godie yang indah menawan panoramanya, hidup dua ekor ular, ular putih dan ular hijau. Kedua binatang ini telah bertapa lebih dari seribu tahun, hingga kemudian mereka telah dapat merobah bentuk menjadi dua gadis yang cantik mempesona. Seng ular putih menamakan dirinya Pechok Chin dan ular hijau menyebut dirinya Xiaocang. Bila sedang berada di dalam masyarakat, mereka berlaku seperti majikan dan pembantu. Pechok Chin sebagai majikan dan Xiaocang menjadi pembantunya. Telah cukup lama mereka mendengar akan keindahan panorama telaga Xiaong, kesitulah mereka menuju. Namun setiba di tepi telaga Xiaong, mendadak turun hujan lebat sekali. Hujan celaka, gerutu Xiaocang. Agak sial nasib kita, kata Pechok Chin. Keduanya cepat meneduh di bawah pohon. Tiba-tiba terlihat seorang pemuda berpayung yang sedang memanggil perahu di tepi telaga. Coan KHA, tolong antarkan aku ke Xiaong Pomui, akan ku bayar lebih dari biasa. Si tukang perahu merapatkan perahunya ke tepi telaga. Pemuda itu naik. Berengsek, gerutu Housian, pemuda itu, setelah berada di dalam perahu, pakaian baru ku jadi kotor. Housian bekerja di toko obat, dia baru saja. Berziarah ke makam orang tuanya pada hari Changbeng, sekalian menikmati keindahan panorama telaga Xiaong yang terkenal itu, tapi apa mau dikata, mendadak telah turun hujan lebat benar. Di lain pihak, Xiaochang berkata, entah kapan redanya hujan in, sebaiknya kita naik perahu juga, kak. Pechok Chin langsung menyetujuinya. Mereka lantas berlari-lari ke tepi telaga. Coan KHA, seru Xiaochang, tolonglah bawa kami ke Changpomui. Si tukang perahu tak berani menituskan, bertanya pada Housian, kita ajak tidak, siangkong. Kasehan mereka, biar kita ajak serta, sahut Housian. Silakan naik, Jiyai Kounio, si tukang perahu merapatkan perahu ke darat. Housian keluar dari bilik sambil memegang payung, menjilakan kedua gadis itu masuk. Siapa nama Kongcu dan di mana rumahmu, tanya Xiaoh. Chang setelah mereka duduk, lain waktu kami akan datang ke rumah Kongcu untuk mengucapkan terima kasih. Nama saya Housian, sejak kecil telah ditinggal mati orang tua, cici sayalah yang mengasuh saya hingga dewasa, Housian menerangkan, kini saya bekerja di toko obat. Nona saya Si Pe, ayahnya seorang pejabat militer. Tapi bel, ayah maupun ibunya telah meninggal. Pada tiga tahun yang silam, kini tinggal saya bersama Nona Pe. Oh, selagi mereka asik berbincang-bincang, telah terdengar suara si tukang perahu, kita telah tiba di Changpomui, Hekjin. Pada saat itu hujan telah agak reda. Mereka naik ke darat. Xiaot Chang yang mendahului membayar sewa perahu, membuat Housian jadi tak enak perasaannya. Housian mengucapkan terima kasih dan mereka pun berpisah. Tapi baru berjalan beberapa langkah, Housian seakan ingat sesuatu, berpaling, terlihat kedua gadis itu basah kuyut tersiram hujan. Nona Pe, panggilnya. Xiaot Chang dan Pe Xiaokjin menghentikan langkah, berpaling. Ada apa Kongcu? Tanya Xiaokjin, merdu suaranya. Rumah saya tak jauh. Dari sini, Housian mengangsurkan payung, pakailah payung ini oleh kalian. Xiaot Chang yang menyambut payung itu. Sementara Xiaokjin telah berkata, terima kasih Kongcu saya tinggal di Ciongsi, rumah Abu Ong, tolonglah Kongcu mengambilnya ke rumah saya besok. Baik, besok saya akan mengambilnya, kata Housian, hati-hati di jalan Nona. Terima kasih, ucap Xiaokjin. Mari kita ke Ciongsi, ajak Xiaot Chang pada Xiaokjin, seberlalu Housian. Mari, sambut Xiaokjin. Beberapa saat kemudian tibalah mereka di tempat yang dimaksud. Rumah Abu ini telah lama tak diurus, luas pula bangunannya, mari kita rapikan, ucap Xiaokjin. Dengan menggunakan kesaktian, sebentar saja mereka telah berhasil merapikan rumah tua. Keesokan harinya Pe Xiaokjin menanti kedatangan Housian sambil memegang payung. Tak lama kemudian tampak pemuda Xiaokjin datang ke Ciongsi. Untuk sesaat dia berdiri di luar rumah. Xiaokjin menyambut kehadirannya, silakan masuk Housian. Terima kasih, Housian ikut Xiaokjin masuk. Xiaokjin menyediakan hidangan. Xiaokjin menemani Housian makan minum. Saya merasa tak enak kok anjin jadi kehujanan gara-gara kami, ucap Xiaokjin, mari dicicipi hidangannya. Terima kasih, Nona. Selesai makan, mereka berbincang-bincang, cepat sekali keduanya menjadi akrab karena merasa cocok satu dengan lainnya. Kecantikan dan kelamah lembutan sikap Pe Xiaokjin membuat hati Housian begitu tertarik. Kalau saja aku dapat memperistri wanita secantik dan selembutnya, tentu akan bahagia hidupku, kata hati Housian seraya memandang Xiaokjin penuh arti. Sejak itu seringlah Housian datang ke rumah Pe Xiaokjin. Benih cinta tambah subur tumbuhnya. Beberapa waktu kemudian, mereka pun melangsungkan pernikahan. Housian amatlah bahagia dapat mempersunting Pe Xiaokjin. Selain cantik, Xiaokjin pun merupakan istri yang bijaksana. Selang beberapa waktu, Pe Xiaokjin berkata pada suaminya, Ayahku telah mewariskan sejumlah harta, sebaiknya kita gunakan uang itu untuk membuka toko obat, dengan demikian kau tak perlu capek-capek bekerja lagi. Cukup baik memang usulmu, kata Housian, tapi orang-orang di sini rata-rata tahu kalau aku seorang miskin. Bila mendada aku membuka toko setelah memperistrimu, apa kata orang nanti titik? Hal itu memang telah ku pertimbangkan, ucap Xiaokjin, sebaiknya kita pindah ke Xiaokjin, membuka toko di sana. Tapi sebagai laki-laki, aku bermaksud membangun usaha dengan kemampuanku sendiri. Janganlah kau kukuh pada pendirianmu, kata Pe Xiaokjin, setelah jadi suami istri, hartaku berarti hartamu juga, dan pada uang itu disimpan saja, kan lebih baik diputarkan. Tapi, sebaiknya jangan kau terlalu terpaku pada soal gengsi, desakseng istri, Bila kau merasa berat menerima dariku begitu saja, dapat kau anggap sebagai pinjaman, setelah maju usaha kita nanti, dapat kau kembalikan modalnya padaku. Housian diam, seakan sedang mempertimbangkan usul itu. Baiklah, ucapnya kemudian. Pada hari kepindahan Housian bersama istri ke kota Sochiu, kakak dan kakak ipar Housian mengantar keberangkatan mereka. Hampir setahun Housian membuka toko obat, tapi jarang sekali orang yang datang ke toko mereka. Keadaan itu membuat Housian sering merasa murung. Jangan kau bermurung diri ke anjin, Pe Xiaokjin berusaha menghibur suaminya, lazim bagi orang yang baru membuka usaha akan begini keadaannya. Tampaknya aku memang bernasib jadi pembantu, tak dapat membuka usaha sendiri, Housian menghela nafas. Dalam segala hal kita harus sabar dan ulet, tak boleh cepat berputus asa, Siokjin terus memberi dorongan semangat pada suaminya. Kita kan sudah cukup sabar, tapi nyatanya. Tabahlah, mungkin tak lama lagi usaha kita akan dapat berkembang Siokjin merangkul suaminya. Kita harus berusaha membantu usahanya, kak, kata Xiaochong setelah mendengar keterangan Siokjin prihal Housian. Dengan care apa kita membantunya, tanya Pe Xiaokjin bagaikan orang yang kehabisan akal. Kita gunakan kesaktian kita untuk membuat penduduk kota pada sakit, Xiaochong mengusulkan. Tapi itu, akan melanggar hukum alam, bisa dihukum oleh Tian kita, Pe Xiaochong kurang setuju akan usul Xiaochong. Hanya itu satu-satunya jalan keluarnya, ucap Xiaochong, bila penduduk pada sehat, siapa yang sudi membeli obat. Tapi, Cici tak usah ragu, kita laksanakan dulu, akibatnya soal belakang. Siokjin mempertimbangkan sejenak, demi dapat menenangkan dan membahagiakan suami, akhirnya dia menyetujui usul Xiaochong. Beberapa waktu kemudian, di kota Sochiu telah kejangkitan wabah. Orang yang terserang penyakit, nyawanya akan melayang dalam semalam. Dalam waktu singkat banyak sudah yang meninggal dunia. Keadaan itu membuat para penduduk kota jadi panik. Pe Xiaochong mengolah obat untuk menyembuhkan orang yang terserang wabah. Bagi orang miskin tidak dipungut bayaran. Tapi bagi orang kaya diminta bayaran yang cukup tinggi. Dalam waktu relatif singkat, toko obat pohotong yang dikelola Ho Sian jadi sangat terkenal. Setiap hari ramai dikunjungi pembeli. Ho Sian jadi semakin menyintai istrinya. Pada suatu ketika, Ho At He Tiang Lo O, padri yang memimpin Fihara Kim San Si, datang ke kota Sochiu. Padri tua itu lewat di muka toko obat milik Ho Sian dan pada saat itu Ho Sian sedang berdiri di depan tokonya. Sejenak Ho At He Tiang Lo O mengawasi wajah Ho Sian, kemudian berkata, Nol Nemil Tuhut, Amitabah, dengan munculnya siluman, para penduduk jadi terserang wabah. Apa maksud Tai Su, tanya Ho Sian keheranan. Ho Sicu, Lo O Cheng adalah Ho At He dan Kim San Si, Lo O Cheng akan mengobati sakitmu. Saya tidak sakit, Tai Su, ujar Ho Sian. Jauh-jauh Lo O Cheng datang ke malek karena melihat kota Sochiu diliputi hawa. Siluman, kata Ho At He Tiang Lo O, temiata siluman itu adalah istrimu. Ngaco, istriku adalah wanita yang baik lagi bijaksana, tak mungkin ia siluman yang mencelakai penduduk kota. Lo O Cheng yakin tak salah lihat, Ho At He Tiang Lo O tetap pada pendiriannya. Mana buktinya, Ho Sian agak dongkol terhadap Ho Sio tua itu. Bila kau tak percaya, dapat kau buktikan setibanya hari To An Yo nanti, istrimu akan memperlihatkan bentuk aslinya. Begitu selesai berkata, Ho At He Tiang Lo O berlalu sambil tertawa besar. Benar-benar berengsek Ho Sio ini, gerutu Ho Sian. Mungkin dia Ho Sio Sinting, sambut seorang pembantunya. Mungkin juga Ho Sian sengaja tak menyampaikan apa yang baru dialaminya pada istrinya, khawatir kalau-kalau Pesok Chin bermurung diri. Namun kenyataannya, setiba di hari To An Yo, sikap Pesok Chin dan Xiao Chang sangat gelisah. Xiao Chang khawatir sewaktu-waktu dirinya akan memperlihatkan bentuk aslinya. Sebaiknya untuk sementara kita bersembunyi, Kak, Xiao Chang mengusulkan. Ho Sian amat menyintaiku, seandainya aku pergi tanpa memberitahukannya, dia tentu akan jadi panik dan berusaha mencariku, kata Pesok Chin, aku rasa cukup kuat untuk dapat mempertahankan diri supaya tidak kembali ke bentuk asli kita. Jangan kakak terlampau berani mengambil resiko, kita harus waspada pada hari apes kita, Xiao Chang berusaha mengingatkan Shok Chin, ia lebih baik kita pisah sementara daripada menimbulkan akibat yang tidak kita harapkan nanti. Tapi aku berat untuk pisah dengan Ho Sian, Pesok Chin kukuh pada pendiriannya, di samping itu aku yakin dapat mengatasinya. Bila itu juga yang menjadi kehendak Cici, baiklah, kata Xiao Chang, saya akan pergi bersembunyi untuk sementara, sebab saya kurang yakin dapat mengatasi keadaan ini, hendaknya Cici berhati-hati menjaga diri. Pergilah dik, walau Shok Chin merasa berat ditinggal sementara oleh Xiao Chang, namun dia lebih berat lagi untuk pisah dengan suami, walau itu hanya untuk sementara. Xiao Chang pamit pada Xiao Chin. Malam hari Toan Yo, Ho Sian meminta istrinya makan minum bersama. Walau agak keragu karena ingat akan hari apesnya, tapi sebagai istri yang baik, tak dapat dia menolak ajakan suaminya. Dia membatasi meminum arak yang disodorkan suaminya, tapi Ho Sian mendesaknya minum lebih banyak lagi. Pei Xiao Chin terpaksa harus berulang-ulang meminum arak, membuat kepalanya terasa pening benar dan matanya mulai berkunang-kunang. Ho Sian terus mengisi gelas minum istrinya. Minumlah sedikit lagi, desaknya. Tidak aku, Xiao Chin memegang keningnya. Tiba-tiba wajahnya berubah merah. Melihat itu, Ho Sian jadi sangat gugup. Berbaringlah kau sebentar, Nio Chu, Ho Sian memapah istrinya ke pembaringan, aku akan mengambil lobat. Lekas tinggalkan kamar ini ke An Jin. Jangan kau kemari untuk beberapa waktu. Namun Ho Sian yang khawatir akan keadaan istrinya, bergegas mengambil lobat, kemudian kembali lagi ke ruang atas, terlihat olehnya, kelambu pembaringan telah diturunkan. Nio Chu. Nio Chu, panggilnya sambil menghampiri pembaringan. Namun, begitu dia menyingkap kelambu, terlihat di atas seranjang melingkar seekor ular putih, bentuk asli Pesho Chin. Saking kagetnya, Ho Sian jatuh terguling, tak sadarkan diri. Selepas tengah hari pada keesokan harinya, Xiao Chang yang menganggap waktu apesnya telah lalu, barulah dia berani pulang ke rumah lagi. Tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat Ho Sian menggeletak tak bernyawa. Sedang ular putih telah berubah bentuknya menjadi Pesho Chin kembali, yang kala itu masih terbaring lemah di ranjang. Kak, Kak, Pe, Xiao Chang menghampiri pembaringan. Oh, kau Xiao Chang, Xiao Chin memijat-mijat keningnya, apa yang telah terjadi? Ho Sian meninggalkan, Xiao Chang memberitahu. Apa, Pe, Xiao Chin melompat bangun. Ketika melihat Ho Sian terbujur kaku di bawah pembaringan, Xiao Chin menangis sedih benar. Gara-gara aku berat pisah dengannya, malah jadi menyelakainya, kata Xiao Chin dengan diselingi sedu sedan. Tak ada gunanya cici menangis, sebaiknya kita mengurus pemakamannya, Xiao Chang menyarankan. Namun Pe, Xiao Chin tetap menangis sedih benar. Tidak, aku harus menolongnya, air mata, terus membasahi wajah Xiao Chin, di gunung Kunlun tumbuh rumput dewa yang dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Xiao Chang dan Xiao Chin mengangkat tubuh Ho Sian, membaringkannya di ranjang. Aku akan berusaha menolongmu, Ko An Jin. Xiao Chin memandang jenazah suaminya dengan berderai air mata. Setelah memesan Xiao Chang agar menjaga mayat suaminya, Pe, Xiao Chin berangkat ke gunung Kunlun dengan naik awan. Cepat sekali dia tiba di tempat yang dituju. Di atas gunung itu terdapat sebuah goa yang dihuni dewa, terlihat seorang bocah yang sedang tidur di mulut goa. Pe, Xiao Chin mengenali bahwa anak itu adalah lutong, bocah rusa, yang ditugaskan menjaga goa dewa tersebut. Pe, Xiao Chin menggunakan kesempatan selagi bocah itu tidur, menyelinap masuk dan hati-hati sekali dia memetik rumput dewa, bermaksud meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Selaka, saking terburu-buru, kakinya tersandung batu, hingga menimbulkan suara cukup keras. Lutong langsung terjaga dari tidurnya. Hei, kau mencuri rumput dewa, hardiknya. Tiba-tiba terdengar suara bangau, disusul dengan munculnya hoktong, bocah bangau. Siluman dari mana kau, bentak hoktong sambil memburu ke arah Pe, Xiao Chin, lekas kembalikan rumput dewa yang kau curi. Pe, Xiao Chin segera menyoja, harap Toa Xi'an suka berbaik hati melepaskan saya. Saya ingin menyelamatkan nyawa suami saya dengan rumput ini dan saya takkan dapat melupakan budi Toa Xi'an berdua. Setelah berani mencuri rumput dewa, jangan harap kau dapat hidup lebih lama lagi siluman, hardik hoktong. Saya, Nernun hoktong tak memberi kesempatan Pe, Xiao Chin bicara lebih jauh, langsung saja menabaskan pedang. Pe, Xiao Chin menyadari, tak ada gunanya baginya memohon lebih jauh, memasukkan rumput dewa itu ke dalam mulutnya mulai melakukan perlawanan. Lu Tong ikut membantu temannya. Sinar pedang berkelebat ke sana kemari, pada mulanya Xiao Chin masih dapat mengimbangi serangan-serangan kedua bocah sakti itu, namun berangsur-angsur dirinya mulai terdesak, sampai kemudian tubuhnya kena ditendang hoktong hingga jatuh terguling. Hoktong dan Lu Tong mengangkat pedang, bermaksud membunuh Pe, Xiao Chin. Xiao Chin telah pasrah menerima kematiannya. Namun tiba-tiba terdengar cegahan seseorang, tahan. Ternyata yang mencegah mereka adalah Leng Hek Sian Ang. Kenapa kau mencuri rumput dewa? Tanya Leng Hek Sian Ang. Pe, Xiao Chin bercerita perihal dirinya, juga maksudnya menolong suaminya yang mati kaget akibat melihat bentuk aslinya. Kini saya sedang hamil Sian Ang, saya mohon dengan sangat sudilah Sian Ang memenuhi harapan saya, Xiao Chin memohon dengan sangat, Sian Ang, kakek dewa. Setelah melihat kau begitu menyintai suami, juga sedang mengandung, mau aku mengampuni perbuatanmu. Kau boleh turun gunung sekarang, ujar Leng Hek Sian Ang. Terima kasih, saya takkan melupakan budi Sian Ang. Pe, Xiao Chin menyoja Seng Dewa, kemudian meninggalkan gunung itu dengan naik awan. Beberapa waktu kemudian dia tiba kembali di rumah. Sudah pulang kak, sambut Xiao Chang. Untung masih belum terlambat, Xiao Chin mengeluarkan rumput dewa, lekas kau godok Sian Cho ini. Xiao Chang membawa rumput dewa ke dapur, menggodoknya. Selang beberapa saat Sian Chang masuk ke kamar Xiao Chin lagi sambil membawa godokan rumput dewa. Pe, Xiao Chin memberi Hau Sian minum air godokan tersebut. Kemudian berangsur-angsur Hau Sian mulai bernafas. Keesokan harinya Hau Sian mulai sadarkan diri. Begitu sadar, dia melihat istrinya sedang tidur nyenyak di sisinya, cepat-cepat turun dari pembaringan, mengenakan pakaian bergegas turun ke tingkat bawah. Hau Sian takkan dapat melupakan apa yang dilihatnya di atas pembaringan di hari To'anyo itu. Makin dia diingat dia jadi semakin curiga, membuatnya tak berani naik ke tingkat atas. Pertemuannya dengan Hoat Hoi Tiang Loo kembali tergambar jelas dalam benaknya. Selagi dia bengong, tiba-tiba pembantunya memberitahukan bahwa di luar ada Hoat Hoi Tiang Loo yang ingin bertemu dengannya. Hau Sian segera keluar menemui padri tua itu, sikapnya jauh lebih hormat dari beberapa waktu yang lalu. Apa kabar Taisu, tanyanya setelah menyilakan seng padri duduk di ruang tamu. Aku sengaja kemari untuk menolongmu melepaskan diri dari pengaruh siluman, ucap Hoat Hoi Tiang Loo tanpa basa-basi lagi. Tapi Taisu, walau dia telah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri akan bentuk asiai Shok Chin, tapi Toh Pei Shok Chin adalah istrinya, yang selama itu selalu bersikap baik lagi bijaksana. Kenapa meragukan maksud baikku, Hoast Hoi Tiang Loo menatapnya tajam? Bukankah kau telah menyaksikan sendiri, bahwa isterimu sesungguhnya adalah siluman ular putih titik? Saya memang telah melihatnya, tapi dia bukan saja tak mencelakai saya, malah selama ini baik sekali sikapnya, bahkan telah menolong saya, kata Hoa Sian. Tapi biar bagaimanapun kau harus berjaga-jaga, sebab begitu timbul sifat binatangnya, kau akan dibunuhnya, Hoat Hoi Tiang Loo menerangkan, dapat ku kemukakan sebuah contoh di sini, gara-gara ingin melariskan toko obatmu, dia telah sengaja menimbulkan wabah penyakit di kota ini. Saya kurang yakin kalau wabah itu perbuatannya, Taisu, Ho Sian kurang yakin, sebab saya telah dimintanya untuk memberikan obat secara cuma-cuma pada fakir miskin. Itu hanya merupakan taktiknya saja. Kata Hoat Hoi Tiang Loo, dengan berbuat begitu, dia ingin menghilangkan jejak kalau wabah tersebut adalah perbuatannya. Lagi pula, bukankah orang-orang kaya diharuskan membayar harga yang tinggi untuk memperoleh obat itu? Pokoknya, biar bagaimana juga kau harus hati-hati, agar dirimu tidak sampai dicelakai mereka. Mereka, Ho Sian tambah heran. Ya, di samping istrimu, masih ada satu siluman lagi, yang selama ini menyamar sebagai pembantunya. Siya Ocang yang Taisu maksud, tanya Ho Sian. Ya, Hoat Hoi Tiang Loo mengangguk pasti. Lalu apa yang harus saya lakukan Taisu, Ho Sian mulai cemas. Membasminya, kata Seng Padri Tua Tegas. Itu tak dapat saya lakukan Taisu, kata Ho Sian segera, bila kita bunuh mereka, lalu apa bedanya dengan tindakan siluman itu sendiri. Kita tidak membunuhnya, tapi menangkapnya dan mengurungnya di suatu tempat, Hoat Hoi Tiang Loo menerangkan. Tapi itu berarti kita akan membunuhnya secara perlahan-lahan. Salah sekali penilaianmu, tetap sabar sikap Hoat Hoi dalam menerangkan duduk soalnya, siluman itu telah bertapa selama ribuan tahun, Hanya sayang sebelum tapanya sempurna, mereka telah meninggalkan tempat bersamadinya dengan mirobah bentuknya menjadi manusia dan ingin mengecap kesenangan duniawi. Dengan kita kurung mereka di suatu tempat, biar tidak diberi makan, mereka bukan saja tidak mati, malah dapat meneruskan tapanya untuk memperoleh kesempumaan dan menjadi manusia biasa, bahkan Dewi. Tapi biar bagaimana juga saya tak sampai hati untuk menangkap mereka, ujar Hoi Sian. Sejenak Hoat Hoi Tiang Loo menatap Hoi Sian, kemudian berkata sambil menghela nafas, Rupanya jodoh kalian masih belum habis baiklah, untuk sementara ini kau boleh simpan ho di saku baju, hingga dirimu akan terhindar dari bahaya. Hoat Hoi Tiang Loo memberikan selembar lengho, kertas jimat, pada Hoi Sian. Hoi Sian menerimanya sambil mengucapkan terima kasih, Hoat Hoi Tiang Loo pamit. Beruntun beberapa hari Hoi Sian tidak naik ke tingkat atas, untuk menemui istrinya. Keadaan itu membuat Pesok Chin gelisah, menduga kalau-kalau suaminya telah mulai curiga terhadap dirinya. Maka kemudian dia turun dari loteng untuk menemui suaminya. Sikap Hoi Sian tampak dingin terhadapnya. Apa yang telah terjadi ke anjin? Tanya Shok Chin. Tak ada apa-apa, hanya beberapa hari ini aku sibuk hingga tak sempat menemuimu, sahut Hoi Sian. Biasanya sikapmu tidak begitu, desak Shok Chin. Hoi Sian diam. Menurut pembantu kita, beberapa hari yang lalu telah datang kemari seorang padri tua. Apa maksudnya kemari? Ingin minta derma, tanya Shok Chin selanjutnya. Bukan, tetap dingin sikap Hoi Sian. Lalu apa memberitahanku, bahwa kau dan Siya Otsyang adalah siluman ular, Hoi Sian terpaksa menerangkan dengan mengeraskan hati. Pantas tak tenang perasaanku selama beberapa hari ini, tak taunya gara-gara ulah Hoi Sio tua itu, kata Shok Chin, bagaikan orang bergumam. Kau kenal dengannya aku pernah melihatnya. Di mana? Dia telah memusuhi ayahku karena tidak percaya pada ajarannya. Pesok Chin menerangkan, mulai basah matanya, tak sangka kini dia ingin memisahkan aku denganmu, benar-benar kejam dia. Menurutnya, kau adalah siluman ular putih, bila aku tak waspada, suatu ketika kau dan Siya Otsyang akan memangsaku, Hoi Sian menerangkan lebih jauh. Kau telah termakan hasutannya, Shok Chin mulai menangis, rupanya dia belum puas sebelum rumah tangga kita berantakan. Hoi Sian kasihan melihat keadaan Shok Chin, apapun yang dituduhkan Hoat He. Tiang Loo terhadapnya, tapi nyatanya, setelah sekian lama mereka membina rumah tangga, Shok Chin merupakan istri yang bijaksana, bahkan banyak membantunya meningkatkan usaha. Maka dia lebih percaya pada keterangan Shok Chin dan pada Hoat He Tiang Loo, segera memeluk istrinya. Sudahlah, jangan kau menangis, hiburnya, mulai sekarang aku takkan percaya pada ocahan Hoa Sio tua itu lagi. Kehidupan rumah tangga mereka kembali rukun bahagia seperti sedia kala. Hanya manakala Hoi Sian seorang diri, masih sering terbayang olehnya ular putih di atas ranjangnya pada hari Toan Yo itu. Ketika hal itu ditanyakan pada istrinya, Shok Chin selalu berusaha mengelak atau paling banter menyatakan, bahwa Hoi Sian telah salah lihat, sebab kala itu dia sedang mabuk. Jawaban Seng istri tidaklah memuaskannya, sebab dia yakin betul kalau dirinya tidak salah lihat. Selagi Hoi Sian berada dalam keraguan, terus muncul seorang Hwes Hio muda, yang menyampaikan pesan Hoat He Tiang Loo, meminta Hoi Sian segera datang ke Kim San Si. Bila tidak, dirinya akan berada dalam bahaya, karma pengaruh siluman ular putih makin dalam merasuk ke dirinya. Hoi Sian mempertimbangkan sejenak, kemudian memutuskan untuk menemui padri tua itu. Bila nyonya menanyakan aku, katakan saja aku pergi ke Tin Kiang. Jangan sekali-kali kau beritahukan aku ke Kim San Si, pesannya pada seorang pembantunya sebelum berangkat. Baik Tuan, Sahut Seng pembantu. Hoi Sian menemui Hoat He Tiang Loo di Kim San Si. Syukur kau bersedia memenuhi panggilanku, bila tidak, tak lama lagi dirimu akan dijadikan santapan oleh kedua siluman ular itu. Benarkah itu, Taisu, Hoi Sian ragu? Bukankah telahkah saksikan sendiri ada ular putih di pembaringanmu? Benar Taisu. Selama dia masih membutuhkanmu, dia akan bersikap baik, tapi begitu dia sudah bosan, kau akan dimangsanya. Tolonglah saya Taisu, Hoi Sian memohon, sebab dianggapnya ucapan Hoat He Tiang Loo cukup beralasan. Sebaiknya kau berdiam beberapa waktu di sini, Hoat He Tiang Loo menyarankan. Tapi Taisu, pada saat itu kembali terjadi kontradiksi di diri Hoi Sian. Namun Hoat He Tiang Loo telah meninggalkan ruang itu, menyuruh seorang HWSO mengantar Hoi Sian ke sebuah kamar, menjaganya. Tak tenang perasaan P. Syuk Chin ketika Hoi Sian tak pulang selama beberapa hari. Ketika dia bertanya pada salah seorang pembantunya, barulah diketahui bahwa Hoi Sian berangkat ke Kim San Si. Syuk Chin segera memanggil Sia Ocang. Ada apa Cici? Tanya Sia Ocang. Mari kita ke Kim San Si untuk bikin perhitungan dengan Ho Sio tua itu, Sia Ocang. Mari Kak. Keduanya segera berangkat ke Kim San Si. Tak lama tibalah mereka di Fihara yang dimaksud, luas lagi indah bangunan itu. Syuk Chin mengajak Sia Ocang masuk menemui Hoat He Tiang Loo. Apa maksudmu kemari, P. Syuk Chin? Tanya Hang Tian, pimpinan, Fihara tersebut. Maaf saya mengganggu ketenangan Elo Sian Su, sabar sekali sikap Syuk Chin, kedatangan saya kemari, ingin mengajak suami saya pulang. Jangan kau berhayal yang bukan-bukan, siluman tak dapat membina rumah tangga dengan manusia, hal itu melanggar hukum alam. Bila kau paksakan juga, akan malanglah nasib suamimu. Maka sebaiknya kau kembali ke tempat tapamu untuk meneruskan sama dimu. Bila telah rampung tapamu, barulah kau dapat menjelma sebagai manusia yang sempurna, tidak seperti sekarang yang diliputi hawa siluman, yang dapat mencelakai orang yang berhubungan denganmu. Kasihanilah saya Elo Sian Su, kini saya sedang hamil sembilan bulan. Syuk Chin memohon, sudilah Elo Sian Su melepaskan suami saya, agar kami dapat hidup bersama lagi. Aku bukannya tak kasihan terhadap kalian, tapi seperti telah ku katakan tadi, hidup bersamanya kalian telah melanggar hukum Tian, bukan saja nantinya akan menyusahkan suamimu, juga akan menyianyikan tapamu yang telah lebih dan seribu tahun, kata Ho'at Ho'at Yang Lo'o. Tapi hidup kami selama ini amat bahagia dan saya rela melepaskan jerih payah saya selama lebih dan seribu tahun, asal dapat hidup bersama dengan Ho'at Yang Lo'o. Saya telah membuat wabah, hingga cukup banyak orang yang jadi korban. Hal itu saya lakukan di luar pertimbangan yang masak dan demi kemajuan usaha Ho'o Sian. Saya tak menyangka kalau akibatnya akan segawat itu. Untuk perbuatanmu itu, kau harus menerima hukuman yang setimpal, agar nantinya tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi. Tapi Elo Sian Su. Sebelum Siok Chin sempat menyelesaikan ucapannya, telah dipotong oleh Ho'at Yang Lo'o, sudah jangan banyak bicara. Kau dapat kumpul lagi dengan suami bila matahari terbit dari barat. Siok Chong yang sejak semula berdiam diri, tak lagi dapat menahan emosi menyaksikan sikap dan mendengar ucapan padri tua itu, segera melancarkan serangan, menusuk dengan pedangnya. Ho'at Hie Tiang Lo'o menangkis dengan tongkatnya. Segera terjadi perang tanding yang seru, berangsur-angsur Ho'at Hie Tiang Lo'o berada di atas angin. Pei Siok Chin yang melihat gelagat yang kurang menguntungkan, segera menarik Siok Chong meninggalkan fihara itu. Mari kita gunakan kesaktian untuk menenggelamkan Kim San Si, kata Siok Chin. Pei Siok Chin mengajak Siok Chong naik perahu, menggerak-gerakan panji yang dipegangnya, yang menimbulkan tiupan angin yang amat keras, hingga permukaan sungai bergelombang, makin lama semakin tinggi. Menyusul di permukaan air telah tersembuh pasukan kurak-kura dan kepiting. Arus air mengalir deras ke arah fihara Kim San Si. Air yang merendam fihara itu kian lama semakin tinggi. Seorang Ho'at Hie Tiang Lo'o melaporkan hal itu pada pimpinan fihara. Ho'at Hie Tiang Lo'o sangat terkejut ketika mendengar laporan tersebut, segera mengajak murid-muridnya naik ke bagian yang lebih tinggi, kemudian berusaha membendung naiknya air dengan menggunakan kesaktiannya. Dengan susah payah berhasil juga usahanya. Pei Shok Chin dan Xiao Chang menggunakan kesempatan itu untuk menyelingap masuk ke dalam fihara, menolong Ho'at Hsian keluar dari Kim San Si. Maaf sebelumnya aku telah menduga yang bukan-bukan terhadapmu, Nio Chu, kata Ho'at Hsian setiba mereka di tempat yang dirasa aman. Semua ini bukan salahmu keanjin, tapi lantaran oleh Ho'at Hsio tua itu, ucap Shok Chin. Lalu mereka merundingkan langkah selanjutnya, memutuskan untuk sementara menumpang di rumah kakak Ho'at Hsian. Pei Shok Chin melahirkan bayi laki-laki yang montok. Ho'at Hsian dan Shok Chin bersepakat menamakannya Beng Yeow. Setelah Seng anak genap berusia sebulan, Ho'at Hsian dan istrinya bermaksud merayakannya. Namun tiba-tiba telah muncul Ho'at Hie Tiang Lo'o, yang tanpa berkata lagi mengangkat jari telunjuknya. Dan jari itu keluar sebuah kimpo, mangkuk emas, yang langsung menyedot diri Shok Chin ke dalamnya. Ho'at Hsian yang loko meninggalkan rumah itu dan membawa mangkuk emas. Ho'at Hsian berusaha mengejarnya sambil membopong putranya. Kembalikan istriku Taisho teriaknya. Namun Ho'at Hsian yang loko tidak mempedulikannya, terus saja berlalu. Ho'at Hsian menitipkan anaknya pada kakaknya, kemudian berusaha mengejar Ho'at Hie Tiang Lo'o. Namun telah terlambat. Ho'at Hie Tiang Lo'o telah menggunakan kesaktiannya mengurung diri Pesok Chin ke dalam Lui Hong Ta, pagoda Lui Hong. Ho'at Hsian menangis sedih di bawah pagoda, Niu Chu. Entah telah berlalu beberapa saat, terdengar suara Shok Chin, jangan kau bersedih suamiku, rupanya segalanya ini memang sudah takdir, bahwa jodoh kita hanya sampai di sini saja. Tapi aku tak dapat melupakan Niu Chu, kata Ho'at Hsian dengan diselingi sedu sedanya, sungguh malang nasib kita Niu Chu. Jangan kasalahkan nasib suara Shok Chin di dalam pagoda, memang benar kata Lui Hong Ta, bahwa manusia dan siluman takkan dapat hidup bersama dalam jangka waktu panjang, sebab hal itu akan dapat mencelakai kita. Menyesal aku ingin cepat-cepat turun gunung sebelum tapaku rampung, membuatku tak dapat menjadi manusia seutuhnya, yang mengakibatkan kita sama-sama sengsara. Sampai kapanpun akan ku tunggu kembalimu, Niu Chu, tambah sedih Ho'at Hsian jadinya. Tak usah kau tunggu aku lagi, kemungkinan sampai di akhir hayat juga, aku belum bisa keluar dari tempat ini, suara Pesok Chin, yang penting sekarang, rawat dan didiklah anak kita baik-baik, dengan begitu aku sudah merasa puas. Kini pulanglah kau ke Anjin, jangan sampai anak kita terlantar. Tapi Niu Chu. Titik. Jangan kau merusak dirimu di sini, pulanglah dan bimbinglah anak kita, agar nantinya dapat berguna bagi musa dan bangsa. Baiklah Niu Chu perlahan-lahan Ho'at Hsian bangkit. Selamat jalan ke Anjin. Sia Otsang yang sempat lolos dari tangan Ho'at Hsian yang Loo, telah pergi bertapa di gunung yang sepi, berusaha memperdalam ilmunya. Berkat keuletannya, beberapa tahun kemudian Sia Otsang telah berhasil merampungkan ilmu Hang Hw. Panji Angin dan Api. Dia segera mendatangi pagoda tempat Pesok Chin dikurung. Dipukulkannya Panji Angin dan Api ke pagoda itu, segera terdengar suara gemuruh, disusul dengan runtuhnya pagoda Lui Hang dan bebaslah Pesok Chin. Siok Chin mengajak Sia Otsang melanjutkan tapa mereka, agar meremper oleh kesempurnaan hidup. Terima kasih telah menonton!